Intro Winter Course merupakan pelatihan di luar program reguler yang dilakukan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan FKK MKUGM secara rutin sejak 4 tahun terakhir. Mengangkat tema 2018 Winter Course on Kardiology, kegiatan ini berlangsung selama 2 pekan, 22 Januari hingga 2 Februari 2018 di FKK MKUGM dan RSUP Dr. Sarjito. Peserta akan mendapatkan pembekalan materi secara komprehensif dari materi dasar, klinis aplikatif, maupun preventif promotif di masyarakat, dilanjut dengan hands-off di RSUP Dr. Sarjito, dan hands-on di Laboratorium Farmakologi dan Terapi FKK MKUGM. Dekan FKK MKUGM Profesor Dr. Ova Emilia mengatakan, melalui kegiatan ini para peserta bisa berbagi bersama dari berbagai profesi dan tempat, sehingga bisa melihat kemajuan di berbagai tempat dari berbagai aspek. Jadi prinsipnya bahwa kita mengundang mahasiswa, tapi juga kita mengundang dosennya untuk memberikan ilmunya kepada mereka, tapi bersama-sama. Jadi di sini fokusnya adalah supaya mereka bisa saling sharing, diskusi, supaya melihat bagaimana kemajuan di berbagai tempat dari berbagai aspek dan konteks. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKK MKUGM, Dr. Gandes Ratno Rahayu mengatakan, 2018 Winter Course on Cardiology diikuti oleh 46 peserta dari dalam negeri dan 20 peserta dari luar negeri. Berbeda dengan Summer Course yang kebanyakan diikuti oleh peserta dari Eropa, untuk Winter Course, peserta luar negeri lebih didominasi oleh negara-negara Asia. Winter Course ini diikuti oleh sekitar 46 dari dalam negeri, 20 dari luar negeri. Yang dari luar negeri ini terdiri dari Malaysia, beberapa dari Malaysia, dari Taiwan, kemudian dari China, kemudian dari Thailand, dan harapannya dari Nepal akan bergabung. Tidak hanya peserta yang berasal dari luar negeri, 2018 Winter Course on Cardiology pun menghadirkan ahli kardiologi dari beberapa universitas terkemuka, antara lain Manchester University UK, National University Hospital Singapore, National Taiwan University, dan University Science Malaysia. Tim Liputan, Inahealth TV. Tim Liputan, Inahealth TV. Tim Liputan, Inahealth TV.